Beginilah yang terjadi di desa Iker-Iker Geger, kecamatan Cerme, Kabupaten Gersik. Jalan keluar masuk desa terputus banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter. Aktivitas warga keluar masuk terpaksa menerjang arus banjir Kalilamong. Banjir luapan Kalilamong terpantau sudah berangsur-surut di sejumlah titik. Menurut data dari Pusdal Op BPBD Kabupaten Gersik, genangan banjir tinggal menyisakan sebanyak 15 desa di kecamatan Cerme dengan ketinggian mulai 50 sampai 1 meter. Dari total 15 desa, sedikitnya 5 desa masih terisolir akibat jalan menuju ke perkampungan terputus banjir. Kelima desa tersebut antara lain desa Dungus, desa Iker-Iker Geger, desa Morowudi, desa Gurang Anyar, dan desa Pandu. Kitar jam setengah tujuan, jatatangnya itu mendadak, langsung meninggir. Ini surut apa, datang lagi nih? Ini kemungkinan masih bertambah, terus naik, tingkatan airnya terus naik. Jadi kemungkinan nggak tahu nanti malam kemungkinan nambah lagi, atau gimana keadaan juga hujan. Terus warga masih di rumah semua? Semua masih di rumah semua. Jalan yang nggak bisa ini? Jalan yang segini nih Pak. Untuk bantuan gimana Pak? Bantuan yang alhamdulillah tadi udah keluar, bantuannya sekaku nasi. Meski akses keluar masuk desa terputus, warga memilih tetap bertahan di rumah, tidak mau diungsikan ke tempat yang lebih aman. Tadang memilih tetap bertahan di rumah. Terima kasih.